Intro Shalom, anak-anak yang dikasih Tuhan apa kabar? Miss berharap dan selalu berdoa supaya kalian semua sehat, bersemangat, bersuka cita apapun keadaan kita. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah siswa hari ini kelas 4 sampai dengan kelas 6. Tema ibadah kita hari ini adalah I'm thankful, aku bersyukur. Mari kita naikkan rasa syukur kita dengan kita memuji nama Tuhan dengan satu pujian, God is so good. Intro Kan is so good, kan is so good, kan is so good, is so good. Ini dari awal ya Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, dia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, it's so good to me. It's so good to me It's so good to me Mari kita berdoa Tuhan kami sangat mencap syukur atas semua penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan pada hari ini kami akan mengikuti ibadah siswa Tuhan tolong sertai kami agar ibadah siswa lancar Tuhan tolong kemampukan kami agar kami bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhir Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan syukur Amin Anak-anak kita patut bersyukur karena Tuhan sekali lagi kita diberi kesempatan untuk beribadah Itu artinya kebaikan Tuhan selalu ada buat kita Sekarang kita akan menyatakan kebaikan Tuhan lewat persembahan Mari memberi dengan bersuka cita kita naikkan satu pujian Bersyukurlah Here we go There we go Tuhan lewat persembahan Iba yang bernapas memiliki sang rajah Di atas gunung dan di garam samudera Semua Namaku ku, ku angkat padamu Menyukurui namanya kau memberi Adikku melompat bagimu Semalam namaku baru siapain Semuanya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab dia baik, sebab dia baik Bahwasannya untuk selamanya Kasih setianya, kasih setia Nah, 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 nah Nah, 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 nah Nah, 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 nah Aleluya ku malam ujimu Tuhan Karena kasihmu tak berkesudahan Dia yang bernafas memuji sahaja Dia yang bernafas memuji sahaja Alamanku, aku angkat padamu Bersyukurlah 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 Seperti namamu Manuslah api Semua kesimpulannya Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab dia baik Sebab dia baik Bawasan yang Tuntuk selamanya Kami segianya Kami segianya Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab dia baik Sebab dia baik Bawasan yang Tuntuk selamanya Kami segianya Kami segianya Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Semua kesimpulannya Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Perasaanmu di buka bumi ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan alkitab dan juga alat tulisnya catat dengan baik biar kita selalu ingat berkat firman Tuhan hari ini. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Ku memerlukanmu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam yang Tuhan dikau ku perlukan. Ku datang jujur selama berkat di luar. Ya Tuhan tiap jam. Penuhi hatiku supaya bersyukur. Selalu kepadamu. Selalu kepadamu. Selalu kepadamu. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Miss Putu mau ajak anak-anak semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk mari kita berdoa. Bapak di dalam surga terima kasih karena engkau mengasihi kami. Engkau menjagai kami. Engkau melindungi kami setiap waktu. Terima kasih saat ini kami diberi kembali kesempatan untuk boleh belajar firmanmu. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firmanmu. Amin. Miss Putu mau mengajak anak-anak semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Yang terdapat di dalam 1 Thessalonica pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran yaitu tentang thankful. Bersyukur. Kita akan belajar hal ini bersama-sama. Apa sih sebenarnya bersyukur? Siapa di antara kalian yang pernah bersyukur? Siapa di antara anak-anak semua yang sering bersyukur? Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan bersyukur itu adalah sebuah sikap. Sikap yang bagaimana? Kita tahu mungkin bersama-sama ada sikap taat, sikap hormat, sikap rajin dan lain sebagainya. Nah ketika berbicara tentang bersyukur, sikap seperti apakah bersyukur ini? Miss Putu harap anak-anak akan selalu ingat. Bersyukur itu mengingatkan kepada kita semua untuk ada di dalam suka cita. Orang yang bersyukur adalah orang yang bersuka cita. Ketika kalian bersungut-sungut itu berarti tidak ada syukur di dalamnya. Sebaliknya ketika kalian bersyukur, kalian pasti akan bersuka cita. Lalu hal yang kedua, bersyukur itu sama dengan berterima kasih. Ketika misalnya kalian diberikan sesuatu oleh orang lain atau oleh orang tua, apakah itu papa atau mama, maka kalian akan mengucapkan terima kasih. Nah begitu juga halnya ketika kita menerima segala sesuatu dari Tuhan. Kita harus bersyukur. Dengan kata lain, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Nah mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita harus bersyukur kepada Tuhan? Hari ini Miss Putu mau ajak anak-anak semua untuk mengingat ada dua hal. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Coba anak-anak lihat ayat yang kita baca tadi. Di dalam 1 Thessalonica 5 ayatnya yang ke-18. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab. Ayo sebab apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Betul sekali. Artinya Allah mau supaya kita bersyukur. Allah menginginkan supaya setiap kita selalu bersyukur. Anak-anak pasti deh ketika papa mama menginginkan sesuatu, anak-anak akan berusaha untuk melakukannya benar. Ketika papa mama meminta anak-anak atau menginginkan kalian untuk rajin belajar, maka seharusnya sebagai anak yang baik kalian mau untuk belajar. Nah begitu juga ketika Tuhan menginginkan kita semua dan termasuk anak-anak semua untuk bersyukur. Maka kita harus belajar untuk melakukannya. Maka kita harus berusaha untuk melakukannya. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh Allah. Yang kedua kita akan belajar. Kita harus mengucap syukur saat yang seperti apa. Yuk kita lihat lagi tadi di 1 Thessalonica 5 ayat 18. Dikatakan di situ, Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang firman Tuhan katakan? Mengucap syukur dalam segala hal. Oh oh. Kita tidak mengucap syukur hanya ketika kita mendapatkan hadiah saja. Kita mengucap syukur tidak saja ketika kita diberikan makanan yang kita sukai. Tetapi Alkitab berkata kita mengucap syukur dalam segala hal. Miss Putu mau memberikan contoh kepada anak-anak semua. Tentang sikap yang bersyukur di dalam segala hal. Dan juga sikap yang tidak mau bersyukur. Terima kasih telah menonton! Nah anak-anak tadi kalian sudah melihat sikap yang ditunjukkan oleh Lala dan juga sikap yang ditunjukkan oleh Lili. Nah coba kalian perhatikan Lala berusaha di dalam apapun yang dia kerjakan. Dia bersyukur kepada Tuhan tetapi coba perhatikan tadi sikap Lili. Dia sedikit-sedikit bersumut-sumut, dia berkeluh kesah, dia tidak senang, dia kecewa ketika makanan yang diberikan kepada dia tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah sekarang kalian bisa melihat perbedaannya kan? Sikap yang ditunjukkan oleh Lala adalah sikap yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sikap yang ditunjukkan oleh Lili itu menunjukkan sikap yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah coba kalian cek, seringkali kalian lebih banyak menunjukkan sikap seperti siapa? Apakah sikap seperti Lala? Atau lebih banyak menunjukkan sikap seperti Lili? Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan mungkin kalian akan bilang seperti ini kepada Miss. Miss bersyukur itu tidak mudah, sulit banget. Enak bersyukur kalau apa yang kita inginkan itu kita terima. Wah aku pengennya dapat sepeda baru. Dan papa mama memberikannya. Kalian cepat-cepat bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih aku bisa dapat sepeda baru. Tapi ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, akan sulit untuk bersyukur. Anak-anak saat ini Miss Putu mau tunjukin sesuatu kepada kalian. Mungkin barang-barang yang selama ini kalian tidak pernah pikir. Aku bisa bersyukur dengan barang itu. Ya kita lihat sama-sama ya. Coba anak-anak juga pikirkan. Miss Putu mau tunjukin barang yang pertama. Bersyukur untuk buku pelajaran. Bagaimana caranya bersyukur untuk buku pelajaran? Apa yang harus disyukuri? Anak-anak setiap kali kalian melihat buku pelajaran, maka kalian seharusnya bersyukur. Karena Tuhan memberikan kalian kesempatan untuk bisa belajar. Untuk bisa sekolah. Tuhan memberikan kalian kemampuan untuk bisa belajar. Dan itu adalah dari Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Jadi lewat sebuah buku pelajaran ini, kita bisa untuk bersyukur. Coba kita lihat ada barang apa lagi ya. Nah siapa yang tahu benda apa ini? Ya ini adalah sebuah bolpen. Bagaimana kita bersyukur dengan sebuah bolpen? Apakah kita bisa bersyukur dengan sebuah bolpen ini? Bisa anak-anak. Dengan bolpen, kita bisa menulis. Kita bisa menjawab soal yang diberikan oleh guru dengan menggunakan bolpen ini. Jadi setiap kali kalian melihat bolpen, ini pun mengingatkan kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, apa yang lainnya? Ini adalah sebuah botol yang berisi air. Pernahkah kalian berpikir bagaimana jika tidak ada air? Atau bagaimana jika kita tidak memiliki botol untuk kita bisa bawa ke sekolah dan kita bisa menikmati air? Nah, melalui sebuah botol pun kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Apa hal yang lainnya? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa ini? Ini adalah benda yang paling sering dibawa pada saat ini. Hand sanitizer. Nah, bagaimana kita bisa bersyukur dengan sebuah hand sanitizer? Kita bisa bersyukur karena Tuhan memberikan hikmat kepandayan kepada orang yang menemukan hand sanitizer ini. Sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk mencari air dan mencuci tangan. Dengan sebuah hand sanitizer ini bisa membantu kita untuk menghindari kuman masuk ke dalam mulut kita. Pernahkah kalian bersyukur untuk sebuah hand sanitizer? Apa ini? Ini adalah sebuah karet gelang. Miss Putu mau kasih tugas kepada anak-anak. Yuk, bagaimanakah kita bisa bersyukur dengan sebuah karet gelang? Miss Putu tidak akan jawab. Silakan anak-anak menjawab sendiri. Apa yang bisa kita syukuri dari sebuah karet gelang ini? Nah, anak-anak begitu banyak hal ternyata yang bisa kita syukuri ya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal dan untuk segala hal. Setiap kali kita ingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kita kesehatan. Tuhan memberikan matahari yang bersinar. Sekalipun mungkin kita masih sekolah online, tetapi kita masih bisa belajar bersama guru di sekolah. Kita ingat semua kebaikan Tuhan. Maka kita akan mudah untuk bersyukur. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, Miss Putu akan mengajak kalian untuk membacakan ayat hafalan kita yang terdapat di dalam 1 Tawari 16 ayat 34a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Yuk, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, ajar setiap kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami untuk ingat kepada kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu ingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Tawari 16 ayat 34a Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi, kita sudah mengikuti ibadah dengan baik. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini, kita akan belajar memiliki hati yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kita akhiri ibadah kita dengan sama-sama bangkit berdiri, sikap sempurna, tangan kanan di dada, kita naikkan lagu Mars Kalam Kudus. Kau langkudus tunas harapan bangsa, bangun negatlah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. kejar ilmu bangunmu di lagu-lagu untuk pembangunan kelas karnis untuk ingat jasa gurumu dan orang tuamu turutin firman kasihi sesama sebagai pelayanan mati pada alam cinta lagu-lagu setamu selalu selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kau langkudus tunas harapan bangsa, bangun negatlah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu dan pengabdianmu kejar ilmu bangunmu bangunmu di lagu-lagu pengabdianmu pengabdianmu dan pengabdianmu sehingga jasa gurumu dan orang tuamu-lagu dan orang tuamu-lagu turutin firman terima kasihi sesama sebagai pelayanan pati pada alam cinta lagu-lagu dan orang tuamu-lagu selalu selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!